Konflik antara gajah dengan manusia masih saja terjadi. Terkini Sabtu pagi, belasan kawanan gajah liar kembali merusak perkebunan warga di Aceh Utara. Diduga karena hutan lindung yang menjadi habitat gajah semakin sempit. Belasan pohon di perkebunan desa Belang Pante Aceh Utara Sabtu pagi bertumbangan akibat diterjang kawanan gajah liar. Warga tidak berani mendekat karena gajah-gajah ini merusak berbagai tanaman seperti pisang, pinang, kelapa, hingga pohon durian. Tidak ada korban jiwa dalam konflik terkini antara gajah dengan manusia. Namun dampaknya para petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Diduga kawanan gajah kerap masuk ke perkebunan warga untuk mencari makan karena hutan lindung yang menjadi habitat mereka terus mengalami kerusakan.